Ketua DPD Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia GOPTKI Aceh, Melanie Subarni secara resmi membuka rapat koordinasi daerah GOPTKI se-aceh tahun 2022 yang digelar di Hotel Oasis pada selasa malam 24 November 2022. Rapat tersebut diselenggarakan untuk menyelaraskan serta membahas berbagai rekomendasi dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan anak usia dini di Aceh, di mana hal itu menjadi target program nasional. Melanie dalam arahannya menerangkan kehadiran GOPTKI secara nasional adalah untuk mengawal serta memastikan kehadiran paut berkualitas di tengah masyarakat terutama di lingkungan binaan GOPTKI. Mengingat strategisnya peran kepengurusan GOPTKI, Melanie menginginkan organisasi gabungan ini harus mampu memberikan dukungan dan pembinaan kepada pihak sekolah atau yayasan agar memiliki standar pelayanan yang baik bagi para peserta didiknya. Karena itu Melanie menginginkan melalui momentum Rakorda ini menjadi langkah untuk penataan kelembagaan, penyampaian informasi terkini hasil rekernas GOPTKI yang baru saja dilaksanakan, dan juga penguatan tentang pola pembinaan GOPTKI.